Ya sementara itu adu argumen tak terelakkan dalam sidang pemeriksaan saksi kasus pembunuhan Brigadir Yosua Senin kemarin, Ketua Majelis Hakim Wahyu Imam Santoso bahkan mengingatkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk tidak mengulang pertanyaan Mantan Kasupnit 1 Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKP Rifai Zal Samuel tak terima dengan pertanyaan Jaksa Yang dinilai menyalahi anak buahnya saat mencecar perihal pembuatan surat perintah penyidikan Adu argumen kembali berlanjut saat Jaksa bertanya terkait pembersihan daerah di TKP Pertanyaan Jaksa sempat membuat saksi Samuel emosi karena merasa disudutkan Perdebatan pun terpaksa ditengahi Hakim Hakim Wahyu mengingatkan Jaksa Penuntut Umum untuk tidak bertele-tele dalam bertanya kepada saksi Kami juga ada sprint bulanan Di mana kejadian tersebut itu wilayah Jakarta Selatan, itu yang pertama Yang kedua itu domain kami, kriminal umum Karena ada pidana umum disitu Jadi kalau mereka kurang-kurang ini jangan ditekan-tekan Pak Bukan, bukan ditekan, saya mau nanya nanti ada pertanyaan yang lain Betul, kalau memang mereka salah, salah kan komandannya, komandannya saya Ya Komandannya saya, kanditnya saya, jadi jangan ditekan-tekan mereka Saksi jangan menyimpulkan, saksi jangan menyimpulkan, saya ini kan bertanya Betul Tapi saudara jangan menyimpulkan dulu Maksud saya pertanyaan ini nanti ada pertanyaan lanjutan Betul Jangan menyimpulkan, saya menekan Saudara Jaksa Penuntut Umum, jangan berputar Langsung apa yang mau ditanyakan? Siapa saya? Langsung Sudah saya ingatkan berkali-kali, langsung bertanya Apa mau ditanyakan? AKP Rifai Zal Samuel Bersama empat anak buahnya dihadirkan dalam sidang sebagai saksi Bagi terdakwa Richard Eliezer, Kuat Maruf, dan Ricky Rizal Senin kemarin Sidang yang sempat ditunda selama seminggu ini Akan dilanjutkan Kamis Dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria Tim Liputan Kompas TV, Jakarta Terima kasih telah menonton